Selamat siang, ketemu lagi di channelnya Mas Pur, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini Mas Pur ada di Ungaran, Kabupaten Semarang, dan Mas Pur ini mendatangin yaitu warung sate kambing batun. Ada apa? Yuk kita itu. Jangan lupa follow instagram saya yaitu chokopurnomo.gika Hari ini saya akan melakukan kuliner di warung sate mbak tun yang berada di Pasar Babadan, Ungaran, Jawa Tengah. Berdasarkan google map saya kemudian melakukan pencarian lokasi tersebut. Akhirnya saya bisa mencapai di Pasar Babadan, kemudian saya mencari belakang Pasar Babadan. Tempatnya lumayan masuk ke gang kecil. Sampai sudah saya di lokasi yang kami cari tersebut. Lokasi warung makan sate kambing batun ini berada di belakang komplek Pasar Babadan, Langansari, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Selain itu juga berada di rumah produksinya yang berada di Jalan Irlanggan nomor 8, Langansari, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Keunikan dari warung makan sate mbak tun ini yaitu tidak berjualan setiap hari. Warung ini hanya buka selama dua hari dalam satu minggu kalender Jawa, yaitu hanya pada hari wagi dan legi. Tiga hari lainnya termasuk hari raya idul fitri dan puasa libur. Di brosur yang ada di warung sate mbak tun ini juga sudah ada jadwal buka dalam satu tahun. Sehingga kita bisa tahu warung makan ini dari Januari sampai dengan Desember bukanya pada tanggal berapa saja. Kemudian juga biasanya ada kartu nama yang bisa diambil oleh pengunjung sehingga kita bisa tahu kapan jadwal dari warung ini buka. Namun kebetulan hari ini kartu namanya habis. Jam buka dari warung makan sate mbak tun ini dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Saya sarankan untuk datang lebih cepat karena biasanya sebelum jam 3 sore sudah habis. Warung makan sate mbak tun itu suasananya sangat nyaman dan ruangannya itu bersih. Fasilitasnya juga bagus komplet yaitu ada toilet, musola, dan parkir motor maupun mobil yang menurut saya cukup. Pengunjung di sini juga dihibur dengan live musik yang terdiri dari 3 orang yang memainkan alat-alat musik yaitu ada gitar, ukulele, dan ketipung. Mereka bisa menyanyikan berbagai macam lagu keroncong, dangdut, dan lagu tradisional lainnya sesuai dengan permintaan. Menu yang terkenal di sini yaitu masakan kambing karena dari awalnya mereka berjualan dari sate kambing. Namun seiring dengan perkembangan waktu yang tadinya hanya berjualan sate kambing sekarang ini berjualannya sangat banyak sekali menu. Yaitu ada masakan kambing, masakan ayam, kemudian juga ada menu-menu pendamping. Dan selain itu juga kita bisa untuk melakukan pemesanan baik nasi bok, nasi kebuli, nasi tumpeng, nasi kuning, dan sebagainya. Salah satu menu favoritnya adalah gulai sum-sum kambing. Hari ini saya mencoba gulai sum-sum kambing, namun ternyata sudah habis. Padahal saya datang pada pukul 10.30 siang. Sehingga saya bisa menyarankan kepada teman-teman semua seandainya menginginkan menu gulai sum-sum kambing, silahkan Anda memesan satu hari atau dua hari sebelumnya. Karena gulai sum-sum kambing tersebut habis, maka saya hari ini memesan tiga menu. Yaitu ada gulai, tongseng, dan sate kambing. Di dekat meja kasir maupun meja tempat pemesanan, di sini juga ada makanan tambahan lain, yaitu ada martabak, lumpia, gemblong, lupis, potok, telur asin, selondok, dan rambak. Di meja-meja lain juga ada kerupuk dan pisang godok. Akhirnya saya memesan sate kambing, gulai, tongseng, dan minumannya adalah es jeruk. Saya akan coba dulu mengenai gulai. Gulenya ini ada berbagai macam isinya, yaitu ada tulang, ini ada tulang, kemudian ini ada dagingnya, kemudian ini ada kulit, kemudian juga ada cabai. Ada cabai, kemudian di sini ada kuah. Saya coba dulu, kesenangan saya adalah tulang. Saya coba, kalau gulai saya selainnya tulang. Sumpuk banget, dan nggak remus. Jadi benih-benihnya tumpuk, dan nggak remus. Kemudian kuahnya, kuahnya gurih. Ini pas banget kalau kita dipakai untuk ngasih, jadi lebih pas. Saya akan coba untuk dagingnya. Bukan daging ya, maksudnya tongseng. Kalau tongseng, isinya semuanya daging. Ini tongseng semuanya daging, dan dikasih sayuran sedikit ke dingin. Dan ini dagingnya daging bagus ya, beda dengan gulai. Juga sama, ini empuk, dan bumbunya meresap. Luar biasanya ya, ini semua daging-daging bagus. Ada tomat. Bener-bener, saya serius, ini mengatakan, Echosena. Dan saya akan mencoba, yang terakhir, yaitu kakek ini. Jadi awalnya, yang paling terkenal, awalnya yaitu ya, kakek-kakek ini. Satu porsi ada 10 ya. Satu porsi ada 10, kemudian ini ada sate, kemudian ada tomatnya, kemudian ada kore. Saya coba ya. Tumpuk juga. Dan, enggak bau kambing ya. Ini enggak penus. Demikian mantap, saya coba dengan tomat. Tumpuk menung. Saya coba menggunakan nasi Saya coba menggunakan nasi Saya menggunakan nasi Saya menggunakan nasi Saya membuat namun dalam air Harga untuk sate kambing yaitu 45.000 rupiah Untuk gulai 40.000 rupiah Untuk tongseng 40.000 rupiah Nasi 5.000 rupiah Dan es jeruk 8.000 rupiah Menurut saya memang warung makan sate mbak tun ini Benar-benar saya rekomendasikan kepada teman-teman semua Karena rasanya itu benar-benar ecoh sangat Sehingga apabila teman-teman berada di sekitaran Kabupaten Semarang Ataupun Anda melakukan kuliner dan wisata di sekitaran Semarang Anda sebaiknya mencari lokasi warung makan ini Namun ingat Anda harus hafal bahwa jam bukannya hanya khusus hari pasaran wagi dan lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton